good morning good morning good morning how are you today i'm fine thank you i'm fine to thank you sudah sarapan semua sudah ma'am semua sudah ya berarti sudah siap menerima pelajaran kasih ini ya ya mis ya coba dibuka buku tematiknya halaman 1 3 9 1 1 3 9 1 3 9 1 3 9 tidak ketemu semua oke masih ditunggu masih ditunggu 1 3 9 1 3 9 sudah ketemu sudah ketemu semua sudah ketemu ya coba dilihat nanti kalian lihat aja ya friends ya dilingkari saja tidak perlu ditebalkan ya dilingkari halaman Excel halaman 1 3 9 ke oke coba nomor 1 kegiatan pada malam hari nomor 1 Bela dan Kak Haji belajar atau bermain kalau malam hari seharusnya Bela dan Kak Haji belajar belajar oke kalian boleh kalian boleh lingkari kata yang belajar nah bingkari saja seperti ini seperti contoh pengenisasi bercerita 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 kalau kita waktunya berkumpul bersama keluarga ayah biasanya bercerita 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 Berdoa atau berjuara sebelum mata Sebaiknya kita sebelum mata Berdoa Betul Cuma berdoa Sampai tidak dengar Satu lagi Satu lagi yang kita lakukan Sebelum makan itu apa selain berdoa Caranya-caranya berdoa Cucitan Cucitan Dan terakhir nomor lina Keluar Gapela Berkumpul pada Malam hari Selamat menikmati 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 tanda jentang untuk sikap disiplin beri tanda silang untuk sikap yang tidak disiplin nah sikap disiplin itu sikap yang baik kita coba nomor satu bermain komputer terlalu lama Oh betul berarti diberi tanda nomor dua menyiapkan bahan atau buku pelajaran sikap disiplin atau tidak sikap disiplin berarti diberi tanda betul sekali atau tidak satu pada perintah ayah dan ibu sikap disiplin berarti diberi tanda yang terakhir menggosok gigi sebelum tidur sikap disiplin aku sudah selesai semua oke sikap disiplin sikap disiplin sikap disiplin sikap disiplin sikap disiplin sikap disiplin berarti diberi tanda apa tanda silang tanda silang sikap disiplin yang terakhir menggosok gigi sebelum tidur sikap disiplin sikap disiplin sikap disiplin diberi tanda sikap disiplin banyak cinta Oke kita akan belajar tentang penjumlahan Sudah bisa ya kemarin kita belajar penjumlahan dari angka 1 sampai 10 Nah sekarang kita tegak lagi dari angka 1 sampai angka 20 Nah itu ada contoh di situ Di meja makan terdapat 7 buah apel Di dalam kultas terdapat 9 buah apel Berapa jumlah? Kalau jumlah berarti di apa Pak Ren? 6 Jumlah berarti di apa? Di tambah Berarti 7 ditambah 9 sama dengan 6 buah Sekarang dilihat yang ayo berlatih bawahnya ini Yang ini ayo berlatih Di lapangan ada 8 buah bola Di keranjang ada 6 buah bola Berapa jumlah semua bola? Berarti di apa kan kalau jumlah tadi? 11 Ditambah Jadi kalau 8 ditambah 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 berapa? 14 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah Sama dengan 4 14 11 12 Sekarang yang nomor 2 Ibu punya 11 cangkir Ayah membeli 7 buah cangkir Berapa jumlah semua cangkir? 8 Penjumlah Penjumlahannya Berarti berapa? 11 12 11 11 11 11 Sama dengan Berapa? Berapa? 18 18 Nah Sampai di sini Ada yang kesulitan tidak? Tidak 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 Bisa semua Tidak Nah Hari ini Kalian punya PR ya Pernyata PR ya Dengarkan dulu PRnya Mengerjakan halaman 1 4 2 4 1 4 3 Sampai 1 4 3 ya 1 4 2 Sampai 1 4 3 ya Mengerjakan penjumlahan semua ya Pras ya pelan Selamat Semua Selamat Ini Ini halaman �ss PRnya Halaman 1 4 2 Sampai 1 4 3 Kalinya Ya Oke Oke nanti kalo sudah selesai minta tolong mama, untuk mengumpulkan tembuk-toman Sampai diakhiri sampai di sini-sampai di sini ya. Sampai jumpa. Tetap semangat ya, friend.